Intro Bu Yanti, kalau terkait dengan kontroversi di masyarakat soal film G30 SPKI Ada yang mengatakan ini adalah pemutar balikan sejarah karena isinya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya Ada yang mengatakan, enggak ini sesuai dengan apa yang terjadi di tahun 65 Menurut ibu sebagai saksi mata di tahun 65 itu, apakah film tersebut memang benar-benar mencerminkan kejadian saat itu Atau seperti itu Bu Yanti? Kalau saya katakan 70% ya betul-betul seperti itu, malah lebih seren dari itu Jadi bahwa ya mungkin kalau ada tambah kurang itu biasa lah, enggak ada yang sempurna ya Tapi ya kejadiannya seperti itu Apakah keluarga juga dimintai pendapat atau diwawancara oleh Pak Arifin Cengor ketika itu? Diwawancara cukup lama dan filmnya dibuat di rumah ini Ini kami semua ngikutin Hampir dua bulan Hampir dua bulan di rumah ini semuanya Artinya adegan per adegan harus ada persetujuan dari pihak keluarga Tidak keluar dari sejarah yang ada Yang kita tidak tahu aja mungkin ada sedikit Tapi karena memang bukan dari kami yang itu ya bisa aja ya Cuma kalau yang lain semua di depan sini, dibuat di depan kita Kita ngikutin selama pembuatannya Mungkin ya hanya soal apa-apa sedikit yang Kan semua enggak ada yang sempurna ya Sebenarnya yang paling keras di luar itu yang dimaksud dengan kontroversial itu yang mana? Karena ada yang mengatakan film tersebut adalah dibuat pada rezim order baru Sehingga mencerminkan kepentingan order baru Seperti itu Boleh-boleh saja mereka mengatakan itu Cuma isi film itu yang kontroversial yang mana? Jadi bukan masa order barunya Tapi di film itu sendiri Yang kontroversial itu menurut mereka yang against yang mana? Itu yang kami mau tahu Karena saya dengar di TV Kok yang dibicarakan oleh anaknya ID? Kebetulan anaknya ID-nya itu dua-dua tuh ya Ibu Nas juga ikut membantu Kenal lah Kenal lah Dua kali main kemari masih kecil-kecil Oh artinya setelah kejadian itu Hubungan antar keluarga tetap terjang di situ lah terangnya? Ya tetap baik Ibu saya tidak ada masalah Ya karena ibu saya berprinsip kan Manusia itu kan Belum tentu ya Mas Aryo misalnya PKI Anaknya Mas Aryo kan Nah cuman yang kita bukan Jadi mama tuh melihatnya seperti itu Apa yang membuat Bu Nas bisa Bisa menjadi seseorang yang berjiwa sangat besar Padahal di satu sisi Harus kehilangan putri bungsunya Bu Yandri Mama itu Mama orang yang berpikir realistis ya Itu saya kira Dan mama kan terus terang juga Di Jakarta Ya di Indonesia Banyak sekali sudah mempunyai yayasan Jadi dia realistis lah Dia kan berjuang ya Dari zaman Belanda sampai sekarang Dia jiwa berjuangnya itu Memang gimana? Ya gak mundur lah Tapi realistisnya Kalau orang gak bener ya dia gak seneng gitu Tapi kalau orang bener ya harus bener Buat mama begitu Setelah ayah dan ibu wafat Bu Yanti apakah Sampai ke ibu maupun anak ibu Juga masih bersilaturami Dengan keluarga dari Aidit Atau dari siapapun mungkin? Enggak karena saya Enggak saya Ya pernah ketemu gitu Tapi udah gak ketemu lagi sih Mama terakhir masih ketemu istrinya Aidit Apa masih Kan dokter kan Masih mama masih liat Saya mau tanya Mama mau kemana Mau liat istrinya Aidit gitu Oke ibu kita kembali lagi Ketanggal 1 Oktober di tahun 65 itu bu Ketika ibu pertama kali bertemu dengan Pak Nas setelah peristiwa G30S Itu jam berapa bu ya? Di tanggal 1 itu? Iya Oh baru besoknya Ayah kan hanya boleh sebentar-sebentar Karena ayah tuh ke RSVAD Kan saya tidur di RSVAD 6 hari Jadi ayah cuma sebentar Karena ayah tuh kan cari terus Pak Latif masih nyari ayah ke RSVAD Oh iya? Masih Masih Jadi ayah tuh di Kita cuma ketemu ayah 10 menit 15 menit Ayah dibawa lagi gitu Waktu saat adik abis meninggal Juga ayah gak langsung disini Ayah dikostrat Oh jadi ketika adik Irma meninggal Ayah tidak Pak Nas tidak ada disamping Pulang Pulang sebentar Ada disamping kekuburan Tapi banyakan dikostrat Tapi sesudah itu ya tidur di rumah juga disini Cuman Kita juga Sehidupnya saya juga sering pindah-pindah gitu Kalau ada apa rame Saya juga harus pindah rumah Tapi kalau ayah gak ayah disini Cuman rumah dijaga ketat aja gitu Lama itu 1 tahun ada 1 tahun ada bu? Ada Apa bu titik balik Yang membuat Bu Yanti Sebagai seorang remaja ketika itu Akhirnya bisa Legowo Bisa ikhlas Menerima semua kejadian Yang ibu rasakan ketika itu Itu kan semua takdir Allah ya Ya keluarga saya Ayah sama mamah tuh Alhamdulillah ya Secara agama kan Dua-dua Mengajarkan Kita kan yang sudah kejadian Terus mau apa Yang penting Kita harus berjuang terus Ya kita tetap harus Sesuai dengan Ya harus tetap Ya maksudnya menerima Kita juga tidak boleh berubah Kita harus jadi yang kita Jadi kita harus tetap Baik Harus tetap Ya tetap Prinsip hidup yang benar Bu Pak Nas sepanjang karirnya Di percaturan TNI Maupun politik Sempat berseberangan pendapat Dengan Soekarno Pak Abung Karno Dengan Pak Harto juga Karena Pak Nas juga Ikut Mendukung gerakan petis 50 Tapi akhirnya Di zaman Orde Baru juga Pak Nas mendapatkan Gelar kehormatan Jendral besar Apa Mesej yang bisa disampaikan Pak Nas ke anak-anaknya Sebagai seorang manusia Bu Apakah memang Kita harus Berseberangan Secara terus menerus Berbeda prinsip Dengan Dengan orang lain Atau ada Filosofi hidup Yang diajarkan Diturunkan kepada Putri-putri Ya kalau saya lihat Ayah saya itu Ya sejauh saya ya Saya masih umur berapa Bisa menilai ayah itu Ayah gak pernah Menjelekan orang lain Ayah tidak pernah Apa ya Dia tidak tahu Lalu dia Itu kan ayah Tidak seperti itu orangnya Sejauh saya tahu Ayah itu Kalau ada yang dia rasakan Tidak baik Atau menurut dia Tidak cocok Dia kirim surat langsung Kan sama orangnya Dia beritahu Artinya tidak pernah Membicarakan orang Di belakang orang itu ya Ayah saya tidak Dan kita Dibiasakan juga Tidak boleh begitu Kalaupun ada yang Menceritakan Beliau-beliau yang lalu Bung Karno atau siapa Siapa saja pun yang dibicara Tapi menjelekan Beliau marah Marah Beliau tidak mau Beliau-beliau ini Diceritakan yang Tidak baik Perlu saya sampaikan juga Di sini bahwa Kami dengan keluarga Pak Arto Tidak ada masalah Sampai detik ini Kami sering ketemu Bahkan waktu Pak Arto Masih ada pun Kalau saya punya anak-anak Datang ke sana Ibu Tin anggap Seperti anak-anak saya Seperti cucunya Jadi sebenarnya tidak ada masalah Pak Nas dan Pak Arto Tidak ada Kalaupun ada Waktu itu mungkin ada Yang suka ngadu domba itu Apa dalam wayang Ada durnonya Apa durno atau apa Jadi beliau itu Berdua berseberangan Karena ada orang yang Istilahnya sekarang Provokasi Ada orang provokasi Jadi sebenarnya tidak ada masalah Antara keluarga Mas Utian Dengan Suharto itu tidak ada Dan sampai sekarang pun kami Alhamdulillah Selalu Dikirim sama tutup Kalau itu ada Ada saja kiriman dari tutup Makanan ini Jadi Tidak ada Masalah dengan kami keluarga Karena sebelum Pak Arto Jadi presiden Ini di belakang ada pintu Pak Arto kesini Ketemu ayah disitu Itu yang saya tahu Sampai waktu saya mau kawin pun Mbak Tutut sendiri Yang masih mengantarkan Kainnya ke saya Jadi hubungannya Secara pribadinya Beliau itu baik Tetapi Ya itu Ada orang di tengah Yang kita Yang memperkeruh Yang tidak memperkeruh Suasana Alhamdulillah Tahun 93 Semua akan Baik kembali Dan hati ayah itu kan Niatnya Memberitahu Mau mendengar atau tidak Itu masalah Kedua buat ayah Sepeninggal Pak Nas Mas dan Ibu Nas Apa yang sekarang Akan Ibu Yanti Perjuangkan bersama Pak Nurdin Supaya bangsa ini Tidak kembali lagi Jatuh kepada Peristiwa kelam Seperti tahun 65 Kalau saya sendiri Karena Ibu saya Waktu itu Minta sama saya Saya meneruskan Yayasan-yayasan Yang tadinya Ibu saya pegang Yayasan dana bantuan Yayasan jamangan kasih Yayasan kasih adik Saya juga sekarang Pemberdayaan Di Timur Nusa Tenggara Timur Dan saya Kebetulan Banyak rekan-rekan Anak rekan-rekan Bapak dan Ibu Bekerja sama Dengan saya Alhamdulillah Jadi itu yang saya syukuri Bahwa dengan Yang kecil sekali Kami masih bisa berbuat Untuk negara dan bangsa ini Baik Bu Yanti terima kasih Sampai-sampai Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum 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 Dan Pak Mirsa Inilah akhir dari Italk Untuk hari ini Saya Aryo Ardi Bersita Pandur Dan Bu Yanti Untuk diri Terima kasih Dan sampai jumpa